Intro Selamat malam umat Tuhan dimanapun Anda berada Kembali program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Menemani Bapak Ibu Saudara sekalian Dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Perenungan kita pada malam hari ini Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Mengambil tema Perintah Terakhir Bacaan diambil dari Amsal fasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33 Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak yang baik Kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini Tuhan berkati dari pagi hingga malam hari ini Dalam aktivitas kami, pekerjaan kami Sebelum kami beristirahat Kami hendak membaca merenungkan firman Tuhan Tuhan berkati, Tuhan kuasai kami Juga Saudara Lukas yang akan menyampaikan Renungan pada malam hari ini Kiranya firmanmu tidak hanya kami dengar Tapi juga boleh kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sesehari Kami serahkan waktu perenungan pembacaan firmanmu pada malam hari ini Dalam kuasa penyertaan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amsal fasal 16 ayat yang pertama hingga 33 berbunyi demikian Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri Tetapi Tuhanlah yang menguji hati Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan Maka terlaksanalah segala rencanamu Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang Maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran Daripada penghasilan banyak tanpa keadilan Hati manusia memikir-mikirkan jalannya Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya Keputusan dari Allah ada di bibir Raja Kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah Timbangan dan Raja yang betul adalah kepunyaan Tuhan Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi Raja Karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran Bibir yang benar dikenan Raja Dan orang yang berbicara jujur dikasihinya Kegeraman Raja adalah bentara maut Tetapi orang bijak memadamkannya Wajah Raja yang bercahaya memberi hidup Dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya Kencokakan mendahuli kehancuran Dan tinggi hati mendahuli kejatuhan Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati Daripada membagi rampasan dengan orang congkak Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Orang yang bijak hati disebut berpengertian Dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang Ada jalan yang disangka lurus Tetapi ujungnya menuju maut Rasa lapar bekerja untuk seseorang pekerja Karena mulutnya memaksa dia Orang yang tidak berguna menggali lobang kejahatan Dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan Orang yang curang menimbulkan pertengkaran Dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib Orang yang menggunakan kekerasan Menyesatkan sesamanya Dan membawa dia di jalan yang tidak baik Siapa memejamkan matanya Merencanakan tipu muslihat Siapa mengatupkan bibirnya Sudah melakukan kejahatan Rambut putih adalah mahkota yang indah Yang didapat pada jalan kebenaran Orang yang sabar Melebih seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebih orang yang merebut kota Undi dibuang di pangkuan Tetapi setiap keputusannya Berasal daripada Tuhan Demikian firman Tuhan Syukur pada Allah Selamat malam saudara Saudara ada sebuah keluarga Keluarga itu berdiri mengelilingi tempat tidur Di rumah sakit Rutni, cucu yang paling kecil Memegang tangan sang kakek Keluarga itu tahu bahwa sebentar lagi Kakek akan meninggal Mereka telah berkumpul Untuk mengucapkan selamat jalan Setiap anggota keluarga Mengucapkan kata-kata kasih Dan penghargaan kepada sang kakek Sang kakek berterima kasih Kepada setiap orang Dan masih sanggup tersenyum Di tengah rasa sakitnya Ketika setiap anggota keluarga Sudah selesai berbicara Sang kakek menatap Satu persatu dari mereka Napasnya yang tersengal-sengal Adalah satu-satunya bunyi Yang terdengar di ruangan itu Akhirnya sang kakek Membuka mulutnya Dan ia mulai berbicara Ia berkata Ketika aku pergi Ingatlah satu hal Seluruh keluarga mendekatkan diri Ke arah kakek Untuk mendengar suaranya Yang hampir habis itu Kemudian sang kakek melanjutkan Ingatlah untuk saling mengasihi Satu sama lain Bersabarlah satu sama lain Dengarkan satu sama lain Carilah yang terbaik Dari satu sama lain Dan percaya Akan yang terbaik Dari satu sama lain Saudara sang kakek Melanjutkan kata-katanya sejenak Yang mendorong keluarganya Untuk mencintai satu sama lain Napasnya semakin tersengal-sengal Dan tak lama kemudian Ia meninggal Keluarga tersebut pulang Dalam kesunyian Setiap anggota keluarga pulang Sambil merenungkan Kata-kata terakhir Dari sang kakek Yaitu Kasihilah satu sama lain Dari semua hal Yang dapat dikatakan kakek Hal yang menurutnya Paling penting Untuk didengar seluruh keluarga Adalah untuk mengasihi Satu sama lain Saudara mengasihi Satu sama lain Tentu tidak selalu mudah Bahkan Mengasihi satu sama lain Bisa menjadi Sangat sulit Namun Kasih adalah hal yang Sangat penting Pertimbangkan apa yang Salomo katakan Ketika ia mencirikan Orang-orang Yang tidak bertindak Sesuai dengan kasih Mereka berdebat Bergosip Memisahkan sahabat-sahabat Dan bertindak Dalam kekerasan Tentu Tuhan Membenci semua ciri-ciri tersebut Karena mereka Tidak menunjukkan kasih Terhadap satu sama lain Selagi kita berinteraksi Dengan orang-orang Yang menurut kita Sulit Untuk menjadi akrab Dengan kita Mungkin itu keluarga Teman-teman Rekan kerja Teman sekelas Atau guru Dan sebagainya Kita mungkin tergoda Untuk melakukan Hal-hal yang Bukan berasal dari kasih Daripada mengungkapkan Perasaan-perasaan Negatif kita Carilah cara Untuk menunjukkan Kasih Kepada sesama Kiranya Tuhan Menolong kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Tidak mudah bagi kami Untuk mengasihi Orang-orang sekitar kami Apalagi orang Yang tidak kami senangi Tuhan tolonglah kami Berikan kami Kesabaran Berikan kami Kemampuan Untuk menunjukkan Kasih Kepada mereka Secara khusus Yang tidak kami senangi Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan memohon Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan Yesus Memberkati Selamat menikmati